Berikut adalah umur dan agama asli pemain sinetron Ikatan Cinta RCTI. 1. Amanda Manopo sebagai Andin Amanda Gabriela Manopo Luge lahir di Jakarta pada tanggal 6 Desember 1999, sekarang berumur 20 tahun. Amanda Manopo mengawali karir sebagai bintang iklan cilik. Beranjak remaja dia terjun ke dunia akting dengan membintangi sinetron Mermaid in Love. Film Sajen dan Bisikan Iblis. Kekasih Billy Syahputra ini menganut agama Kristen. 2. Evan Sander sebagai Nino Stefanus Alexander lahir di Biak, Papua pada tanggal 8 November 1981, sekarang berumur 38 tahun. Mengenang masa kecilnya, Evan mengakui ketika sekolah di Papua dia harus menempuh perjalanan dengan jalan kaki sejauh 2 km. Sebelum sukses seperti saat ini, Evan pernah menjadi Waiters. Jebolan MTV VJ Hun 2004 ini menganut agama Islam. 3. Glenja Cisara sebagai Elsa Glenja Cisara lahir di Jakarta pada tanggal 14 Juli tahun 1995, sekarang berumur 25 tahun. Ponakan dari popi bunga ini mengawali karir sebagai penyanyi dan pernah bergabung dengan JKT48. Setelah keluar dari JKT48, dia sempat membentuk grup musik bernama Two Nails bersama Cleopatra Japer. Terjun ke dunia akting, namanya dikenal luas lewat FTV. Glenja Cisara menganut agama Islam. 4. Arya Saloka sebagai Aldebaran Arya Saloka lahir di Denpasar, Bali pada tanggal 27 Juni tahun 1991, sekarang berumur 29 tahun. Awalnya hanya ingin mendatangi sahabatnya yang sedang syuting, justru dia mendapatkan tawaran sebagai aktor dari seorang manajer. Namun saat itu dia menolak karena sedang kuliah di Universitas Negeri Malang. Ketika libur semester dia menemui manajer tersebut dan menjadi titik awal karirnya. Arya Saloka menganut agama Islam. 5. Ivan Kaswandi sebagai Bu Chandra Ivan Kaswandi lahir di Jakarta pada tanggal 22 Februari tahun 1970, sekarang berumur 50 tahun. Meski telah berusia 50 tahun, namun dia menjadi salah satu aktris yang masih eksis hingga saat ini. Tokoh antagonis sudah menjadi langganannya. Terakhir dia bermain di sinetron bawang putih berkulit merah dan FTV suara hati istri. Ivan K menganut agama Islam. 6. Surya Saputra sebagai Surya Surya Saputra lahir di Jakarta pada tanggal 5 Juli tahun 1975, sekarang berumur 45 tahun. Dia adalah spesialis aktor film dan sinetron. Lewat film Arisan, dia pun berhasil meraih penghargaan Festival Film Indonesia 2004. Setelah berpisah dengan Dewi Sandra, dia menikah kembali dengan Sintia Lamusu pada tahun 2008. Surya Saputra menganut agama Islam. 7. Natasha Dewanti sebagai Sarah Natasha Dewanti lahir di Jakarta pada tanggal 14 Oktober tahun 1978, sekarang berumur 42 tahun. Namanya dikenal luas setelah menjadi pemeran utama bersama dengan Gunawan Sudrajat di sinetron Miki 2005. Finalis majalah aneka tahun 1992 ini juga dikenal lewat sinetron Panji Manusia Milenium. Natasha Dewanti menganut agama Islam. 8. Vicky Alman sebagai Roy Vicky Alman merupakan pria asal Padang Sumatera Barat. Vicky dikenal setelah bermain di sinetron kolosal Raden Kian Santang, Pedang Naga Puspa, dan Pangeran II. Dia juga pernah membintangi sipkom Ogah Rugi dan beberapa judul FTV. Vicky Alman ternyata salah satu penggemar dunia otomotif. Dia menganut agama Islam. 9. Sari Nila sebagai Rosa Sari Nila adalah salah satu MC yang cukup terkenal di Indonesia. Dia bahkan dipercaya sebagai MC di acara kenegaraan seperti peresmian jalan tol yang dipimpin oleh Presiden RI. Dengan ilmu dan pengalaman yang dia miliki, Sari Nila juga dipercaya sebagai pembicara di berbagai workshop. Sari Nila menganut agama Islam. 10. Cika Waode sebagai Mirna Pemilik nama asli Heni Veronica Waode ini lahir di Jakarta pada tanggal 18 September tahun 1982, sekarang berumur 38 tahun. Kakak kandung dari Lia Waode ini pernah bermain di film Warisan Olga, sitkom Oke Jack, dan sinetron Jodoh Wasiat Bapak. Sebelumnya Cika memulai karirnya lewat program Melenong Bocah. Cika Waode menganut agama Islam. 11. Iqbal Fauzi sebagai Ren Iqbal Fauzi Firdaus lahir di Subang pada tanggal 22 Oktober tahun 1993, sekarang berumur 27 tahun. Dia adalah pemeran Vito, ketua geng motor alastor di sinetron Anak Langit. Sebelumnya dia beradu akting dengan Adli Fairus di sinetron Badai 2014 dan menjadi salah satu manusia serigala di sinetron ganteng-ganteng serigala. Iqbal Fauzi menganut agama Islam. 12. Ayah Renita sebagai Kiki Pemilik nama asli Renita Dwi Cahya ini lahir di Malang pada tanggal 2 September tahun 1993, sekarang berumur 27 tahun. Namanya mulai dikenal luas setelah mengikuti audisi Indonesian Idol 2012. Tidak lolos audisi justru dia banjir tawaran di dunia akting. Kerap didapuk sebagai sosok Ndeso, aslinya dia tampil modis dan fashionable. Ayah Renita menganut agama Islam. Itulah informasi tentang umur dan agama asli para pemain sinetron Ikatan Cinta RCTI. Tidak lolos audisi justru dia banjir tawaran di dunia akting. Tidak lolos audisi justru dia banjir tawaran di dunia akting. Tidak lolos audisi justru dia banjir tawaran di dunia akting. Tidak lolos audisi justru dia banjir tawaran di dunia akting. Tidak lolos audisi justru dia banjir tawaran di dunia akting.